Opening video kali ini, yang sekarang saya buat ini, saya menggunakan bukan kamera HP, bukan kamera DSLR untuk merekam ya. Tapi saya menggunakan kamera CCTV V380 Smart Wi-Fi Camera. Karena kenapa? Karena kita mau bahas tentang CCTV Wi-Fi Camera ini. Tapi sebelumnya, sebelum kalian menonton videonya, yuk bantu aku banget yuk dengan cara subscribe. Satu subscribe sangat berarti bagiku. Ayo subscribe, belum usah konten. Terima kasih. Cek playlist channel Bromusa Konten jika kalian suka dengan jenis atau genre video seperti ini. Hai bro semua, kembali lagi dengan Bromusa Konten. Pada video kali ini, kita akan bahas CCTV Kamera Snowman V380 Pro Smart Wi-Fi Camera. Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai CCTV-nya, kita lihat dulu ya dusnya itu. Seperti apa tulisan-tulisan di dusnya. Di depannya ada tulisan V380 Camera Smart Wi-Fi Camera. Bentuknya itu tipe Snowman ya. Mungkin karena seperti boneka salju ya bentuknya. Samping kanannya itu Smart Wi-Fi Camera. Tulisan seperti ini aja. Samping kirinya itu ada beberapa fiturnya nih guys. Yang pertama itu Wireless. Karena dia nggak perlu DVR dan alat tambahan alat lainnya. Jadi bener-bener butuh HP, jaringan internet, dan juga CCTV-nya. Udah tiga itu aja. Pun kalau kalian nggak punya hotspot Wi-Fi atau internet ya. Kalian tetap bisa menggunakan CCTV ini yang tersambung dari HP ke CCTV-nya langsung. Jadi nggak usah pakai perantara router internet ataupun seperti PD dan MNC Play dan lain-lainnya. Bener-bener mirip sama Action Camera. Lalu tulisan selanjutnya adalah Two-Way Audio. Ya CCTV ini kita bisa mendengar percakapan yang ditangkap oleh CCTV. Dan kita juga berbicara melalui CCTV-nya ya. Day and Night Vision. Jadi ini punya Night Vision atau kamera inframerah. Kalau kalian tahu kamera yang digunakan untuk uji nyali. Nah, tapi itu kan seri yang termahalnya ya. Untuk kebutuhan entertainment TV gitu. Kalau ini ya versi murahnya. Tapi tetap terang kok. Nanti kita coba ya. Lalu multi-user, multi-platform. Jadi satu aplikasi itu bisa empat CCTV ya. Dan kita bisa sharing juga ke HP yang lain. Misalnya HP orang tua kita gitu ya. Ataupun HP istri kita. Bisa saling melihat CCTV melalui HP. Jadi nggak cuma satu HP doang guys. Lalu Cloud Storage. Nah, ini berbayar ya. Kalau Cloud Storage ini ya seperti Google Cloud. Ataupun Mi Cloud ya. Jadi data-data yang terekam atau video yang terekam itu kita transfer ke Cloud Storage. Kalau-kalau CCTV-nya rusak atau memori yang kita pakai untuk CCTV itu diambil orang gitu ya. Atau rusak. Tapi kalau pun kita nggak pakai Cloud Storage-nya juga bisa kok. Dari microSD pun bisa. Lalu ada tulisan Human Instruction Detection. Jadi CCTV ini bisa mendeteksi pergerakan ya. Misalnya kita gerak ke kiri. Nanti CCTV-nya bakal ke kiri. Kalau kita gerak ke kanan CCTV-nya juga bakal gerak ke kanan gitu. Jadi bisa mendeteksi pergerakan kita. Atau pergerakan maling ya. Kalau ada maling ya. Amit-amit sih. Lalu di belakangnya ada tulisan spesifikasinya. Kelengkapannya di sini ada Smart WiFi Kameranya atau CCTV-nya. Panduan, Quick Buidance, Power Adapter, Connecting Wire, atau Kabel Connecting, Screw Kit, dan Pedestal. Lalu di sini ada tulisan Network Connection pakai Wifi 2,GHz. Jadi kalau router kalian ya. Misalnya Indihome ataupun Speedy dan lain-lain. Pakai router yang 5GHz. Itu nggak bisa tersambung ke CCTV ini. Tapi kan tetap bisa kita pantau melalui HP ke CCTV-nya langsung. Tapi jaraknya terbatas ya. Nggak bisa jarak jauh. Bener-bener jaraknya area CCTV dan HP-nya itu ya seperti area Wifi di rumah aja. Kalau kalian pergi ke luar kota gitu. Nggak bisa kita pantau juga. Kalau ke luar kota bisa kita pantau kalau tersambung ke jaringan internetnya. Melalui router Wifi. Lalu di sini pakai power-nya atau charger-nya itu. Bukan charger ya. Karena ini nggak di charger juga. Pakai power-nya 5V 1,5A. Jadi kalau rusak bisa kita pakai charger HP yang 2A ya. Oke sekarang kita cek CCTV-nya itu seperti apa sih. Nah barangnya kayak gini guys ya. Ini CCTV-nya barangnya. Build quality-nya itu seperti main-mainan Cina ya. Ini benar-benar ringki sih. Menurut saya ini cukup ringki. Kalau jatuh mungkin agak pecah. Ini plastik ya guys by the way. Plastik bener-bener seperti plastik robot-robotan yang mainan-mainan gitu loh. Bener-bener ringki ya. Tapi it's okay. Karena kan kita nggak pindah-pindahin juga. Terpasang di dinding begini gitu kan. Di belakangnya itu ada tulisan LAN reset sama in 5V. Untuk power-nya ya. Lalu di bawah CCTV-nya itu ada tulisan password gitu. User admin sama barcode. Dan setelah kalian beli, kalian colokin. Tunggu sebentar ya. Karena dia meresponnya cukup lama. Dan langsung pencet reset 3 detik ya. Supaya dia ke reset baru bisa kalian gunakan. Adapter USB-nya. Kelihatan murah banget sih. Oke, 5V 1,5A. Jadi kurang lebih kalau nyala terus 24 jam. CCTV ini sekitar berapa? 7,5W ya. Iya bener ya, 7,5W. Kalau kita mau colok di luar CCTV-nya juga bisa. Cuman harus di dalam rumah ya. Nggak bisa di luar rumah gitu. Yang kena hujan itu nggak bisa. Jadi dia bener-bener harus di dalam garasi keh. Atau di deket pintu-pintu masuk gitu ya kan. Yang ada kanopi. Untuk nutupin dia dari hujan. Ataupun di pelafon saya. Oke, kita colokin aja ya. Dan ini kayak oblak-oblak gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Fungsinya kan juga nggak ekstrim ya. Cuma diem di satu tempat aja. Oke, kita colokin dulu. Ini tempat microSD-nya. Maksimal 128GB. Minimal ya bisa sampai 4GB sih minimal. Dia lagi proses. Sistem is daring. Daring mungkin online kali ya. Kita diemin dulu sejenak sampai dia ngomong lagi. Kalau udah respon. Dia muter-muter kayak gini ya. Oke, dia lagi connecting ke Wi-Fi-nya. Wi-Fi saya pakai MNC Play ya. Sudah connect. Dan sekarang baru kita buka aplikasinya. G380. Ada iklan ya. Skip aja. Nah, biarin aja si aplikasinya ini. Lagi koneksi juga ke Wi-Fi kita ya. Pakai jaringan internet ya. Kita langsung ke fitur-fiturnya aja. Jadi, kalau kita pencet ini. Yang atas nih. Bagian atas. Ada garis 3. Kita pencet. Nah, disini ada beberapa opsi. Disarm. Disarm tuh maksudnya dimatiin ya. Si CCTV-nya. Lalu cloud. Cloud itu yang saya bilang tadi. Jadi, langsung bisa di-upload videonya ke cloud-nya. Cuma ini berbayar. Jadi, gak usah lah. Dilep device. Share device ke HP lang lain. Seperti yang saya bilang tadi. Lalu setting. Nah, di setting ini ada cloud general. Ini udah saya namain CCTV rumah ya. Device ID-nya ini. Lalu, nah di network ini kita bisa pilih pakai hotspot mode. HP hotspot mode itu antara HP langsung ke kamera ya. Nanti disini ada Wi-Fi si kameranya. Atau pakai Wi-Fi station mode. Nah, kamera ini tersambung ke Wi-Fi kita. Wi-Fi MNC atau Indie Home. Lalu si HP-nya tersambung juga ke internet. Melalui kartu GSM atau Wi-Fi Indie Home gitu ya. Misalnya. Jadi, ada dua tipe network ya. Di sini ya. Di sini saya pakai Wi-Fi station mode. Jadi, ini pakai internet. Walaupun di sini tulisannya LAN online ya. Kalau misalnya kalian jauh gitu ya. Jarak jauh nanti di sini tulisannya internet online. Kalau ini karena Wi-Fi-nya satu frekuensi ya. Karena saya Wi-Fi-nya itu kantor polisi. Terus, si CCTV ini menyambung ke Wi-Fi kantor polisi juga. Nah, jadinya LAN. Kayak gitu. Di sini juga ada record setting. Record setting ini untuk melihat microSD kita. Sudah tinggal sisa berapa persen nih microSD kita kepakai. Misalnya, kurang lebih 128GB itu bisa sampai 3 minggu. 16GB itu kurang lebih 1 minggu mungkin ya. Kalau 8GB itu mungkin 3 hari, 4 hari. Ini kita format dulu microSD-nya. Karena ada data-data sebelumnya ya. Misalnya, data-data apa ya. Suaranya keras banget ya. Dan selain itu, di sini ada password. Password untuk CCTV-nya. Device time. Timenya pakai time zone UTC plus 7 ya. Sesuai karena saya kan di Jakarta WIB ya. Lalu firmware version. Firmware-nya udah latest. Lalu di sini ada alarm setting. Nah, kalau alarm-nya di on. Ini ada beberapa opsi. Alarm period. Bisa kita nyalahin alarm melalui CCTV-nya ya. Jadi, kalau ada pergerakan, dia bunyi gitu ya. Misalnya, all day 24 jam. Atau daytime jam 8 pagi sampai jam 8 malam aja. Atau saat night jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Atau kita bisa time setting. Kita setting dari jam berapa sampai jam berapa terserah kita. Nah, lalu juga ada alarm area. Kita pengen tahu nih. Area yang mau kita alarm-in. Itu cuma ini aja gitu ya kan. Cuma bagian ini aja. Jadi, kalau ada pergerakan, bunyi. Nah, contohnya seperti ini. Ini kita confirm dulu. Lalu kita back. Lalu misalnya ada pergerakan nih. Kutuk, kutuk, kutuk. Kalau. Kita matiin aja alarm-nya. Lalu ada advanced setting. Di sini bisa kita obtain IP otomatis atau manual setting. Ya gitu. Ini sih nggak saya, apa namanya. Saya kutik-kutik sih. Kita masuk aja ke fitur-fiturnya. Kita buka aja. Oke, ini dia masih ngadep atas ya. Kita kebawahin. Di sini kita bisa atur loh ya. CCTV-nya. Cuma memang agak delay. Karena dia tersambung ke internet ya. Jadi, bisa sampai 355 derajat. Dan ke atas bawahnya itu 130 derajat apa ya? Kurang lebih ya. Nah, di sini ada tombol pause kayak gini ya. Ini sih sebenarnya kalau kita keluar pun. Kita keluar begini ya. Nggak buka aplikasi ya. Aplikasinya bener-bener kita keluarin. Dia udah otomatis merekam ya. Jadi, kalian nggak usah bingung. Cara merekamnya gimana? Kalau aplikasinya nggak dibuka. Kalian tutup aja aplikasinya. Dia udah otomatis merekam kok. Kita buka lagi aplikasinya ya. Jadi, fitur-fiturnya itu ada beberapa ya. Nah, kalau misalnya kalian mau merekam ya. Tanpa buka aplikasi ini. Di-close aja. Udah nggak usah pencet record. Nggak usah pencet record di sini. Kalau snapshot ini cuma untuk screenshot aja. Screenshot layar ini ya. Bukan layar handphone-nya ya. Tapi layar ini semua nih. Yang ada di dalam CCTV-nya. Kalau record kita cuma record beberapa menit aja. Nggak usah dipencet record. Kalau untuk record 24 jam dikeluarin aja aplikasinya. Biarin dia otomatis akan merekam sendiri. Lalu speak. Di sini misalnya saya mau speak ya. Mau ngomong ya. Misalnya ada paket gitu ya. Paket-paket. 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 Punceng banget kan ya. Suaranya. Lalu selain itu. Di sini ada replay. Replay ini. Untuk melihat. Rekaman sebelumnya ya. Nah, yang merah ini. Yang merah ini adalah jika ada pergerakan. Yang biru ini kalau nggak ada pergerakan. Kalau nggak ada aktivitas gitu. Baik suara ataupun pergerakan fisik ya. Nah, ini cloud-nya. Kalau kita mau otomatis tersimpan ke cloud. Tapi harus berbayar ya. Dia akan ke-upload dengan sendirinya. Lalu ada more. Kita more-nya ini inversion. Jadi si CCTV-nya ini bisa dibalik gitu ya. Kalau misalnya kita mau pasang dengan cara seperti ini gitu ya. Nah, akan jadi kebalik tuh. Misalnya di plafon kita mau pasang kayak gini ya. Inversion maksudnya itu posisi inversion yang jadi nggak kebalik. Ketika kita lihat CCTV-nya. Ini kita balikin dulu. Lalu preset PTZ. Ini preset PTZ. Misalnya kita gerak-gerakin CCTV-nya. Kita pengen dia kembali ke posisi semula. Yaudah, kita preset aja langsung gitu. Lalu ada motion track. Nah, motion track ini. Dia bakal belok-belok sendiri ya. Kalau ada pergerakan ya. Tuh. Kalau ada pergerakan. Dia belok-belok sendiri. Nah, kalau ini sih saya matiin ya. Ini saya matiin aja motion track-nya. Karena dia ribet. Diikutin pergerakan nggak. Mendingan kita gerakin manual aja sih. Kalau kita mau mengawasi. Itu fiturnya ya. Lalu. Ini kalau kita mau ngeliat CCTV yang lain ya. Kalau misalnya kita beli 4 nih. Kita bisa langsung ngeliat dari HP 4 CCTV tersebut. Nah, ini ada. Opsi perekamannya bisa HD atau SD. Jadi, si CCTV ini merekam dengan resolusi HD ya. 720p. 20 fps. FPS ini nggak usah kenceng-kenceng. Karena bukan kamera HP atau kamera konten juga ya. Jadi, cukup lah untuk 20-25 fps itu. Nah, kalau kita tekan yang ini. Layar bentangkan. Nah, dia akan membentang ya. Ini kita kembali aja. Nah, itu deh semua fitur dari CCTV ini. Sekarang kita tes fitur infra merah dari CCTV ini ya. Infra merah itu akan otomatis jika kondisi sekitar nggak ada cahaya sama sekali. Satu persatu lampu kamar saya akan saya mati ini ya. Oke. Nah. Bisa kalian lihat ya. Dia langsung berubah jadi hitam putih. Ini bener-bener nggak ada cahaya sama sekali ya. Ini cahaya dari handphone ya. Dia langsung berubah hitam putih. Artinya infrarednya udah. Nah, kalau CCTV-nya aktif. Dia akan kelihatan 5 lampu merah ya. Kalau di kamera ini ungu ya. 5 lampu merah ini aktif. Eh, 6 lampu merah ini aktif. Artinya infrarednya aktif. Kita nyalain lagi ya. Nah, kalau kelemahannya. Menurut saya pribadi kelemahannya yang pertama adalah build quality-nya itu jelek ya. Plastiknya itu benar-benar plastik murahan. Dan yang kalau misalnya jatuh ya dari plafon sampai ke tubin. Itu kemungkinan pecahnya itu hampir 90%. Nah, yang kedua karena setelah saya pakai beberapa hari CCTV ini agak susah sinyal ya. Karena mungkin sepertinya servernya itu banyak yang pakai ya. Jadi, untuk masuk ke CCTV gini aja tuh lambat banget. Ini mungkin karena servernya lagi sepi ya. Atau kameranya dekat. Mau masuk ke sini aja tuh lambat banget. Jadinya susah untuk mengawasi secara cepet gitu. Masuk seperti ini. Loadingnya tuh lama banget. Connectingnya tuh lama banget. Misalnya saya mau pantau jarak jauh ya. Susah banget. Mungkin kemungkinan servernya itu banyak yang pakai. Tapi di antara kelemahan-kelemahan itu. Kelebihannya ya harganya murah untuk sebuah CCTV ya. Cuma Rp. 185.000 kalian sudah dapat CCTV snowman ini. Ada juga tipe yang lain yang lebih murah yang Rp. 160.000. Paling murah itu Rp. 150.000 kalau kalian cari di e-commerce. Tapi bukan tipe yang snowman ya. Kelebihannya lagi ya rumah kita terpantau 24 jam ya. Dengan adanya CCTV bisa terbantu banget. Apalagi bagi kalian yang punya anak bayi yang diurus pakai babysitter ya. Jadi CCTV indoor ini bisa banget kita pakai di kamar kita. Ataupun outdoor pun bisa juga kita pakai. Dengan syarat nggak boleh kena air ya. Dan juga areanya itu kalau bisa area yang bersih. Atau nggak rawan dari maling. Supaya nggak dicolong gitu CCTV-nya. Kita mau ngeliat orang yang mencuri. Ternyata CCTV kita dicuri kan nggak lucu. Oke mungkin segitu aja review dari gue. Bro Musa pamit.